Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Salam pengangguran, salam tani Sukses selalu untuk kita semua Oke teman-teman Kali ini saya akan memulai pruning di kandang saya Ini saya sudah stres air Tidak stres air juga karena waktunya kurang Ini saya tidak melakukan penyiraman selama hampir 1 bulan 1 bulan lebih 1 minggu Tidak dilakukan penyiraman Karena waktunya mepet Untuk buahnya untuk lomba Jadi hari ini Kita akan sudahi puasanya Untuk si indukan kita Nah jadi setelah kita stres air Sebelum kita siram Secara jenuh, secara banyak Kita taburi dulu Tiap pohon dengan dolomit Tujuannya untuk apa Tujuannya untuk apa Biar kadar pH tanah tetap stabil Tetap netral Makanya kita taburi dolomit dulu Setelah itu kita akan siram dengan pupuk POC POC buatan saya sendiri Dan juga MKP Sebenarnya lebih bagus dikasih NPK Nanti sebelum pruning 5 hari Ini 5 hari 5 hari sebelum kita pruning Kita akan siram lagi dengan NPK Karena untuk mempercepat Laju nanti pertumbuhan tunasnya Jadi kalau tidak kita bantu dengan NPK Nanti pertumbuhan Bootnya itu Untuk pecah boot Agak lama Kalau dibantu dengan NPK itu Insya Allah lebih mudah untuk Memecah boot Nah oke Langsung saja kita Lakukan proses penyiramannya Dan pemberian pupuknya Nah ini Tiap-tiap pohon sudah kita taburi dolomit Nanti kita akan langsung siram Dan pemberian pupuk Saya dibantu oleh Pak D saya Nah ini adalah POC kami Seperti ini penampakannya Tinggal sedikit Karena pas sebelum Stres air Kita sudah Beri POC ini juga Jadi Sebelum stres air Kita kasih POC Dan setelah stres air Ini waktunya penyiraman Juga kita akan beri POC Sebagai Jamunya Ini adalah Teknik saya sendiri Semoga Nanti pohonnya bisa berbuah semua Oke Ikuti terus Channel serba tanaman Kita akan Beri pupuk dulu Nah oke Sekian dulu Penyiraman sudah selesai Tinggal tunggu satu minggu lagi Kita akan Pruning Sekitar 40 varian Nanti kita akan pruning Oke teman-teman Tunggu sampai Buahnya matang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Sekarang Adalah hari Sabtu Tanggal 18 April Tanggal 18 April 2020 Ini setelah Satu minggu Yang kemarin kita Siram Setelah stres air Kita siram Dengan POC Dan MKP Nah Ini kemarin Hari Jumat kemarin Sudah disiram Dengan NPK Dan hari ini Siap untuk kita Pruning Di sebelah sini Sampai sana Ada sekitar 38 varian Yang akan kita pruning Mudah-mudahan nanti Sesuai harapan kita Berbuah semua Soalnya ini ada yang Jenis baru Sedikit Yang lain Jenis-jenis lama Ini kita akan pruning Random Karena ini Pembuahan pertama Di usia 8 bulan 8 bulan Jalan ke 9 Kayaknya 8-9 bulan Ini sebagian ada yang 8 bulan Ada yang 9 bulan Kita akan pruning Random Ini dulunya Sistemnya Single cordon Tapi Ada beberapa pohon Yang sebelah sana ini Sampai belakang Itu overgrow Pertumbuhannya Terlalu over Jadi Batangnya besar banget Tapi masih hijau Jadi nanti Potongnya Perlunya kita Yang overgrow Lebih ke long Lebih ke memanjang Karena Jika kita potong pendek Kemungkinan untuk berbuah Sedikit Jadi Yang overgrow Kita potong Long Yang Standar Kita akan Random Random itu gimana Jadi nanti ada yang Short Ada yang Medium Terus ada yang Long Nanti Yang keluar bunga Yang mana Kita akan Jadikan potokan Untuk Pembuahan berikutnya Tapi Untuk yang Overgrow Yang akan kita Potong Long Itu Tidak bisa Dijadikan potokan Jadi Patokannya itu Nanti Setelah Foundation pruning Jadi setelah ini Pembuahan Nanti kemungkinan Akan kita Foundation pruning Nah Di foundation pruning Itu yang akan Dijadikan potokan Tapi kalau Untuk Sementara Kita cari Yang Positif Untuk Berbuah Insyaallah Jadi Saya sikikan terus Bagaimana proses Kita pruning Oke Teman-teman Kita akan Gabrus-gabrus Langsung Oke Teman-teman Ini Ada Jenis Myheart Nah Karena Myheart Belum Ketemu Dimana titik pruningnya Maka ini Myheart Akan kita Pruning Secara Random Nah Seperti apa Langsung Bisa dilihat Kesini Nah Ini Yang Panja Ini Ini Kita akan Potong Di long Spur Longnya Seberapa Kita lihat Dari matabutnya Jika matabutnya Sudah bagus Kayak gini Bulet Sebenarnya Matabut juga Tidak bisa Dijadikan Patokan Tapi karena Ini Sifatnya Untuk data Pusaka Grab Jadi Kita Kita akan Potong Yang Sangat Long Sebagian Sebagian Kita akan Ke Short Nah Ini Lebih dari Dua puluhan Boot Mungkin Ini untuk Pertama Ini jenis Myheart Ini kita Taruh Di bawah Biar Tidak Ketukar Sama Varian Yang Lain Seperti itu Dan Saya akan Tunjukkan Yang Short Yang Short Kita Disini Kita Pilih Di Berapa Satu Dua Tiga Empat Mata Tunas Kita Potong Disini Nah Jadi Random Seperti itu Ada yang Long Ada yang Short Oke Seperti itu Kalau di Medium Kita Di Angka Ke Enam Sampai Delapan Mata Tunas Medium Kita Ambil Yang Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita Lapan Muget Seperti itu Kira Saksikan Terus Proses Pemangkasan Kami Saksikan Terus Sampai Ini Habis Oke Terima Kasih Selamat Pagi Teman Teman Baik Ini Adalah Bekas Yang Sudah Kita Pruning Kemarin Kita Pruning Sampai Malam Sampai Jam 12 Lambur Kita Semoga Membawa Hasil Semua Nah Tugas Kali Ini Adalah Membereskan Ini Sisa Sisa Dari Cutting Dan Jika Endress Seperti ini Sekarang Kondisinya Sudah Gundul Kita Potong Random Ada yang Long Ada yang Short Oke Semoga Membawa Buah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi Di Serba Tanaman Baik Teman Teman Ini Sudah Tiga Minggu Setelah Pangkas Bunganya Sudah Mulai Pada Keluar Sudah Banyak Yang Kelihatan Besar Besar Kayak Ini Jupiter Banyak Lagi Masih Ini Ada Juga Nah Kali Ini Karena Bunganya Sudah Mulai Kelihatan Kita Akan Langsung Mencelup Dengan Gibralin Asit Atau Ka 3 Dosisnya Berapa Nanti Kita Akan Pakai Dosis 3 Dosis Yang Satu Nanti Pakai 3 PPM 5 PPM Sama 10 PPM Nanti Yang Efektif Yang Mana Untuk Yang 10 PPM Itu Anu Per Pohon Cuma Satu Bunga Cuma Untuk Sample Seperti Apa Nanti Kelanjutannya Saksikan Terus Di Serba Tanaman Nah Ini Untuk Sebagian Bunganya Ini Jupiter Ada Hurde Hurde Banyak Ini Helios Helios Juga Ada Tadi Helios Ini Salah Satunya Bunga Helios Terus Yang Paling Bagus Lagi Tadi Ada Ninel Terus Ini Apa Harol Dixon Bunganya Cakep Cakep Sama Sapor Sejain Ini Polonese 50 Bunganya Banyak Juga Ini Bunga Bunga Dari Polonese Cakep Nanti Tinggal GA Karena Bentuknya Juga Gini Nyemlu Nyemlu Nah Itu Polonese Nah Ini Tadi Saya Bilang Herol Bunganya Luar Biasa Cakep Itu Bunganya Herol Ini Juga Tiap Satu Tangkai Ada Dua Ini Dua Malai Bunga Mantap Sekali Herol Bunganya Dan Masih Banyak Lagi Sampai Sana Nanti Bunganya Banyak Nanti Kita Langsung Celup 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 Saja Oke Teman Teman Saksikan Bagaimana Cara Mencelup Sebenarnya Kayak Biasa Celup Sebentar 5 Sampai 10 Detik Angkat Pindah Oke Saksikan Terus Di Serbatan Oke Teman Teman Ini Adalah Proses Pencelupan GA 3 Seperti Ini Bunganya Dicelup Beberapa Detik Saja Malai Bunganya Celup 5 Sampai 10 Detik Saja Tidak Usah Lama Lama Sekitu Biasanya Sudah Cukup Ini Kita Lakukan Di Sore Hari Mungkin Ini Hampir Mahrib Di Bulan Puasa Oke Saksikan Terus Serbatan Aman Sampai Nanti Buahnya Bagus Oke Teman Teman Tidak